Ya, Pak Kapolri juga sudah memberikan arahan sama saya dan memberikan support bahwa sekali lagi resisi Bapak Kapolri adalah menjaga integritas dan menjaga nama baik organisasi Polri. Polri tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Yang pernah saya sampaikan, ya, terkait dengan masalah itu, kita sudah bentuk tim. Ya, saya sudah turunkan tim untuk lakukan pemeriksaan. Masalahnya kan terkait dengan keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan, yang sebelumnya tidak diberikan dalam pemeriksaan, teman-teman sekalian. Nah, saya sudah turunkan tim dua hari ini, empat hari ini sudah bekerja. Dan kita sudah mendengar keterangan dia yang ada di lapas saat ini, anggota itu untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya. Apa yang diketahui, apa yang didengar. Dan dari situ kita tim bekerja. Dan Alhamdulillah, Kapolri juga sudah turun bersama-sama dengan kita, gabung teman-teman sekalian untuk melakukan pemeriksaan. Oke lah, yang salah akan kita proses, kalau itu terbukti. Ya, percayakan, saya mohon percayakan kepada saya. Dan, kalau benar, kita harus sampaikan. Yang pertanyaan saya adalah, kenapa kemarin dalam pemeriksaan tidak disampaikan, tapi dalam sidang. Tapi, at least, itu tidak ada masalah bagi saya, yang jelas harus saya buktikan. Pak Kasus ini juga disorot sama Kapolri. Ya, Pak Kapolri juga sudah memberikan arahan sama saya, dan memberikan support, bahwa sekali lagi, resisi Bapak Kapolri adalah menjaga integritas, dan menjaga nama baik organisasi Polri. Polri tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kepolda, Pak, biar enak untuk menang. Sebentar, akan saya lakukan, tenang aja, ya. Tapi tidak boleh bergabar. Tapi, harus benar. Tapi, kalau kasat, reskrim ke bawah, itu semua, sejak awal sudah saya amankan. Ya, oke, teman-teman. Nerima sebesar 75 juta rupiah, Pak. Mana ada. Jadi, gimana, Pak? Tenggapan, Pak. Tenggapan kita, Pak Kapolri, sebesar 75 juta, sepeda motor, satu unit tril, Pak, yang diberikan kepada... Babinsa, Pak. Babinsa, Pak. Terus, nggak pernah beli. Terus, sepeda water, Pak. Jadi, Pak, 75 juta itu, Pak? 75 juta itu, Pak? Nggak ada, nggak ada. Uang hasil pengakuan itu di suatu penyelidahan, Pak? Narkoba, Pak? Nggak ada. Itu kan kasus itu akhir Juni. Kita pemberian motor kan awal Juni. Tanggalnya aja udah lain. Berarti tidak benar, Pak, dari uang jugaan suatu? Nah, nggak mungkin kita pakai itu. Dan disebut-sebut juga ada dari 75 juta itu digunakan untuk presidis, Pak? Hah? Dalam kesaksiannya. Presidis itu apa? Digunakan untuk bayar wartawan. Kalau seperti itu, dia nggak ada lah. Teguh ya? Pak, sikap kita, Pak. Jadi, Pak, langkah kita seperti apa, Pak? Ini langkah juga. Mau masuk ke langkah-langkah. Nah, sikapnya, Pak. Karena kan menjelang-langkah sidang, Pak. Ada, Pak. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.